Intro Ada langkah maju penanganan kasus tewasnya Brigadir Yoshua Salah satunya adalah saat pengacara berada Eliezer, undur dan digantikan pengacara yang baru Tim pengacara Eliezer yang ditunjuk baris krim Polri membeberkan sejumlah hal Terutama soal kesaksian Eliezer yang berada dalam tekanan dan dimanfaatkan pimpinannya Eliezer kini siap buka-bukaan dan menjadi justice kolaborator Atau pihak yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus tewasnya Brigadir Yoshua Bagian mananya Pak Deo? Jadi yang nembak itu bukan Baradai Eliezer? Dia tetap, dia sudah mengaku itu Tapi skenario tidak begitu Keadaan yang nyata tidak begitu, tidak seperti yang terdahulu Ya, titiknya adalah ketika dia setelah dia berdoa Dia merasa nyaman, tenang dan dia merasa bahwasannya Mungkin dia selama ini dimanfaatkan oleh pimpinannya Sehingga dia sadar dan dia mau terus terang semuanya Supaya juga rasa bersalah dia kepada korban Kemudian kepada masyarakat dan kepada Semuanya termasuk kepada institusi Polri Polri juga bisa didamaikan dalam hatinya Ya, pengacara Eliezer juga mengungkap kejadian saat Yoshua tewas Tidak sesuai skenario awal yang dijelaskan polisi Ini juga yang menjadi perhatian Indonesia Police Watch, IPW Karena diduga Eliezer tidak menembak sendirian Kepada Fede Sambo Ditetapkan dulu Pasal terkait dengan obstruction of justice tersebut Menunggu pemeriksaan lebih lanjut Terkara pokok pidananya Yaitu pasal 338 Juntur pasal 55 dan 56 Karena sudah ada pengakuan baru Sudah ada bukti baru dari Barada E Bahwa Barada E melakukan tindakan menembak Tidak sendirian Demikian Upaya perlindungan untuk Barada Eliezer Diajukan di pengacara Ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Perlindungan kepada Eliezer ini Diharapkan membuka pengungkapan kasus ini Lebih cepat Tim Liputan Kompas TV Di kantor LPSK ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani Yang melaporkan soal pengajuan perlindungan Dari Barada Eliezer Selamat petang Okta Ada pernyataan pengacara Yang bilang bahwa Eliezer ingin mengungkap pelaku utama kasus ini Seperti apa lengkapnya Okta? Ya benar sekali soal petang Ya sedang juga saudara Bahwa ini pula yang tadi menjadi tujuan utama dari Kos Hukum Barada Eliezer Yang di Deo Lipa Yumara dan juga Muhammad Baharudin Untuk datang ke LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Bahwa memang kelainan ini meminta Pengajuan sebagai justice kolaborator Dan juga meminta pelindungan dari LPSK Mengajikan nantinya akan menjadi justice kolaborator Untuk membantu mengungkap misteri dibalik Kematian dari Brigadir Yosua Untuk membuka seterang-terangnya Siapa sebetulnya pelaku utama dari kematian Brigadir Yosua ini Apalagi pasal yang disangkakan ini adalah pasal 338 Junto pasal 55 dan 56 KUHP Artinya kalau diduga ada perbuatan dari pembunuhan ini Secara bersama-sama dan ada keterlibatan dari Barada Eliezer Tetapi memang Barada Eliezer mencoba meyakinkan Bahwa memang ada pelaku utama Selain dirinya Nah ini yang nantinya akan coba diungkap oleh Barada Eliezer Tadi dari kedatangan kedua pengacara Barada Eliezer Memang ada sejumlah dokumen yang dibawa Seperti surat kuasa dan juga permintaan Sebagai justice kolaborator oleh Barada Eliezer Tidak banyak sebetulnya Ya sedang juga saudara Tadi substansi yang disampaikan oleh kedua pengacara ini Karena takutnya nanti mengganggu Pendalaman yang tengah dilakukan oleh Baris Krim Polri Saat ini pun juga Barada Eliezer kita ketahui Tengah menjalani masa tahanan di Baris Krim Polri LPSK ya sir sejauh ini memang belum memberikan perlindungan Baik kepada Barada Eliezer maupun juga istri dari Irjen Verdi Sambo Ya ini Putri Chandrawati meskipun sama-sama keduanya Tengah mengajukan begitu untuk perlindungan dari LPSK Dan saat ini juga LPSK masih akan terus mendalami Keterangan-keterangan maupun juga pengakuan-pengakuan dari Barada Eliezer Termasuk juga asesmen secara psikologis Untuk nantinya dicocokkan dengan apa yang menjadi temuan Di Baris Krim Polri Tidak ada target tertentu ya sir apabila nantinya Justice kolaborator ini akan dikabulkan oleh LPSK Tetapi yang pasti jika memang nanti kondisinya mendesak Maka akan dikeluarkan secepatnya Ini yang tentu kita akan tunggu nanti seperti apa Apakah dari hasil asesmen LPSK Akhirnya mengabulkan permintaan dari Barada Eliezer Untuk menjadi justice kolaborator Dan nantinya juga yang akan kita tunggu seperti apa Keterangan lebih lengkap begitu terkait dengan siapa Sebetulnya pelaku utama selain dari Barada Eliezer Yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka Atas meninggalnya Brigadir Joshua Yassir Okta kemudian selain Eliezer Asesmen upaya perlindungan juga akan dilakukan Untuk istri Irjen Verdi Sambo Seperti apa perkembangannya? Iya benar sekali Yassir dan juga saudara bahwa LPSK menjatuhkan juga Asesmen secara psikologis kepada Istri dari mantan Kadif Propampori Yang di Irjen Verdi Sambo Yaitu Putri Chandrawati Rencananya besok di kediamannya Jadi memang saat ini juga LPSK menyatakan Sudah melayangkan surat kepada Putri Chandrawati Untuk kepentingan asesmen secara psikologis ini Jadi memang yang dilakukan nantinya adalah Melakukan pemeriksaan atau asesmen secara psikologis Terkait dengan pernyataan-pernyataan Dari Putri Chandrawati yang kita tahu sebelumnya Dan juga akan didalami begitu Terkait dengan beberapa kasus Termasuk terkait dengan dugaan Adanya pelecehan seksual Yang dialami oleh Putri Chandrawati Jadi nantinya akan didalami pula Soal trauma-trauma yang bisa saja dirasakan Oleh Putri Chandrawati Atas kejadian tersebut Saat ini juga tim PSK nantinya juga berencana Akan mendatangkan psikolog langsung Untuk melakukan asesmen ini Terhadap Putri Chandrawati Lebih lengkap Yassir dan juga saudara Kita akan dengarkan cuplikan pernyataan Dari jurubicara LPSK Rulinovian berikut ini Terkait tempat Sebetulnya bukan hanya karena Ibu P LPSK melakukan itu Semua korban Korban kekerasan seksual Korban perdagangan orang LPSK melakukan treatment yang sama Jika ada potensi Mengalami trauma Maka LPSK akan datang Ke tempat itu Atau memilih tempat yang paling nyaman Bagi para korban Nah dalam hal ini Pemeriksaan psikologis itu Tidak hanya dilakukan satu kali Sebetulnya Bisa nanti kita lihat Setelah kita bertemu Dan melakukan pemeriksaan Jika kita pandang Memungkinkan untuk adik ke kantor Maka kita akan meminta dia Untuk asesmen berikutnya ke kantor Rencananya Sudah ada Besok Sebelumnya kita tahu LPSK sendiri sudah Bertemu dengan Putri Chandrawati Tetapi memang Karena kondisinya Belum bisa diminta Keterangan lebih lanjut Dan ini pun juga Akhirnya yang akan kita tunggu Nantinya seperti apa Asesmen psikologis Yang akan dilakukan oleh LPSK Terutama setelah kemunculan Putri Chandrawati Untuk pertama kalinya Beberapa hari lalu Untuk mencoba menemui Irjen Verdi Sambo Di tempat dimana Irjen Verdi Sambo Saat ini diamankan Begitu Dan kita tahu bahwa Asesmen ini tentunya Nanti akan berguna Untuk memantapkan LPSK Ya Sir dan juga Saudara Untuk bisa memberikan Permohonan Begitu akan perlindungan Kepada Putri Chandrawati Yang memang Tengah diajukan Begitu ke LPSK Ya Sir Terima kasih Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani Atas informasinya Dari kantor LPSK Jakarta Terima kasih Jurnalis Kompas TV